Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Selanjutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah berhasil membakar salah satu roh jahat yang menyerang sebelumnya. Api surgawi pun terus menyebar mengejar semua roh jahat yang berkeliaran. Beberapa roh jahat berhasil melarikan diri dan kabur menuju ke perumasi pilar. Di bawah nyala api, 18 pilar yang tersembunyi di kedalaman roh jahat juga secara perlahan terungkap. Xiaoyan pun segera menggerakkan sayap tulangnya dan bergegas mendekat. Niat membunuh di mata hitam Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba melonjak. Api abu-abu pun segera menebas tiang dan tiang itu segera terjatuh. Bersamaan dengan itu, angin segera bertiup dan aura berdarah pun tiba-tiba menghilang. Aura darah yang begitu kental pada saat ini tidak bisa dilebur dalam formasi loh darah. Tindakan Xiaoyan ini pun seketika memberikan semua orang inisiatif untuk mengambil tindakan satu demi satu. Mereka pun ikut bergegas memotong 18 pilar darah satu demi satu. Formasi darah pun segera runtuh dan energi darah dengan cepat runtuh. Menyadari hal tersebut, leluhur dari roh hantu pada saat ini memerintahkan pilar ke-10 bergerak. Bersamaan dengan itu, palu darah segera terungkap dan putaran palu darah ini segera menggantung di udara. Tubuh palu panjangnya ribuan meter dengan simbol yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Begitu palu darah ini keluar, kekuatan spiritual berubah menjadi riak dan api biru ke abu-abuan di langit menghilang tanpa jejak. Pilar darah dengan cepat menghilang ke dalam formasi dan tempat ini kembali menjadi tanah tandus yang tak bernyawa. Setelah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, palu darah ini pun seketika meredup dan kehilangan kilau. Itu seolah-olah telah menghabiskan semua kekuatannya untuk mempertahankan formasi roh darah. Pada saat yang bersamaan, itu pun segera diam-diam runtuh menjadi abu. Meskipun formasi darah berhasil distabilkan, tetapi pada saat ini ia kehilangan delapan pilar darah. Di sisi lain, melihat bahwa api surgawi biru ke abu-abuan yang telah bergabung dengan energi misterius dari seni roh darah telah mencapai efek seperti itu. Xiaoyan bahkan pada saat ini benar-benar lebih percaya diri. Sekarang fondasi dari formasi roh darah benar-benar tidak stabil dan inilah saat yang tepat untuk menghancurkan itu dalam satu gerakan. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengibaskan pedang berat besar miliknya dan meluncurkan api surgawi satu demi satu kobaran. Api surgawi seketika melonjak menyapu ke sepuluh arah seperti riak. Api surgawi biru abu-abu ini benar-benar menyulut roh jahat darah. Pada saat ini mereka benar-benar dibakar seolah-olah sampai mendidih. Pada saat ini di sisi lain suara dari leluhur roh hantu pun menjadi sangat tajam ketika memerintahkan pilar ke sebelas untuk bergerak. Api surgawi yang baru saja dilesatkan yang tak terkendali ini membuat leluhur roh hantu benar-benar mati lemas hingga batasnya. Akhirnya tombak darah kembali menembus udara dan angin topan segera meniupkan api ke dalam kekacauan. Tekanan yang sangat berat memaksa tanah di mana semua orang berdiri pada saat ini tenggelam. Tubuh semua orang yang tergantung di udara pada saat ini tidak dapat berdiri dengan stabil dan mereka segera jatuh ke tanah sepenuhnya. Akhirnya tombak darah pun segera dilesatkan ke arah kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sedang dalam tekanan. Namun pada saat ini karena banyaknya pilar yang telah hancur serangan dari tombak tersebut pun menjadi semakin lemah. Akhirnya dengan tinjau yang dilesatkan oleh Xiaoyan tombak darah pun segera dihancurkan. Warna dari susunan roh darah pada saat ini menjadi lebih gelap. Di sisi lain Xiaoyan segera menyebarkan api biru ke abu-abuan yang menyala semakin menggila. Xiaoyan pada saat ini tidak memberi leluhur roh hantu waktu untuk pulih. Xiaoyan pun sekali lagi melesatkan pedang berat besar miliknya dan bayangan pedang berat ini berubah menjadi ribuan. Setelah itu bayangan ini pun bergabung menjadi satu seperti naga api yang melintasi formasi darah. Serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini seketika benar-benar mengguncang formasi darah. Di tengah-tengah serangan yang bertubi-tubi pada saat ini formasi roh darah tidak dapat dipertahankan lagi. Sepuluh pilar darah yang tersisa segera muncul dan semua orang bergegas maju untuk menghancurkan pilar dengan satu gerakan. Segera setelah pilar-pilar ini berhasil dihadapi aura berdarah di seluruh langit pun mulai menghilang. Gurung tandus kembali terungkap di hadapan semua orang dan pasokan tulang yang sangat banyak masih bir diri membabi buta di kejauhan. Sementara itu disinggah sana tulang sosok ilusi pada saat ini hampir transparan. Ekspresi arogan di wajahnya pada saat ini benar-benar telah digantikan oleh kebencian. Matanya yang merah menatap ke arah kelompok Xiaoyan dengan kejam dan tangannya menegang dan singgah sana tulang sedikit bergetar. Tampaknya penghancuran formasi roh darah ini menyebabkan banyak kerusakan pada leluhur roh hantu. Sementara itu disisi lain kelompok Xiaoyan benar-benar tidak ingin membuang kesempatan mereka. Xiaoyan dan Li Shaolong pun segera menyerang terlebih dahulu dan api surgawi segera menyelimuti langit. Api surgawi dilesatkan oleh Xiaoyan menekan bagian atas sementara duri ganda dari Li Shaolong mengunci bagian bawah. Kedua serangan ini pun seketika mendekati leluhur dari roh hantu. Menghadapi reaksi cepat dan serangan kejam dari semua orang pada saat ini mata leluhur roh hantu benar-benar menjadi sipit. Sosok ilusinya seketika bergetar dan ia segera mengangkat lengannya yang tembus pandang. Bersamaan dengan itu langit dan bumi beriak dan energinya pada saat ini dengan cepat mengembun. Pada saat ini ia sepertinya ingin melakukan sesuatu tetapi setelah beberapa saat lengan yang terkulai lemah. Pada saat ini leluhur roh hantu masih belum pulih dan ia tidak bisa menampilkan keterampilan bertarungnya yang kuat sama sekali. Oleh karena itu leluhur dari roh hantu ini hanya bisa mengaung ke arah langit mengeluarkan nada yang sangat sedih. Bersamaan dengan itu kelangkah tulang yang berada di sekitarnya mulai bangkit dan bergegas menuju kerumunan. Namun meskipun begitu pada saat ini leluhur dari roh hantu tidak dapat mengendalikan penggabungan arwah hantu dan tulang ketelah formasi dipatahkan. Oleh karena itu pada saat ini pasukan tulang saja tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain serangan Xiaoyan dan Li Shaolong pada saat ini masih terus dilesatkan. Sisanya dipimpin oleh Zenny yang segera menyerbu ke dalam kelompok rangka. Mereka pun segera membantai tentara tulang tanpa halangan. Sementara itu dalam sekejap mata Xiaoyan dan Li Shaolong pun pada saat ini sudah mendekat. Mata leluhur roh hantu yang berwarna darah pada saat ini seketika menjadi dingin dengan cepat. Kekuatan spiritual dengan cepat dipadatkan. Sebuah simbol aneh segera terbentuk di udara dan energi pemecah angin yang tajam segera melonjak keluar. Bersamaan dengan itu Xiaoyan merasakan bahwa roh hantu yang ada di dalam dan tiannya tiba-tiba gemetar. Xiaoyan pun segera mengingatkan Li Shaolong bahwa ini benar-benar tidak akan bagus. Pada saat ini Xiaoyan merasakan tekanan yang sangat kuat terpancar dan tindakan yang akan segera diselesaikan oleh leluhur roh hantu. Di sisi lain pada saat ini serangan yang akan dilakukan oleh leluhur roh hantu tiba-tiba membeku. Simbol yang baru saja muncul menghilang begitu dega dengan doki yang baru saja melonjak. Pada saat ini wajah leluhur roh hantu terlihat pucat dengan ekspresi tidak percaya yang muncul di wajahnya. Ketakutan yang mendalam segera melintas di pupil matanya dan ia tidak berani menyerang lagi. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk mencari tahu mengapa roh hantu di dalam tubuhnya bergetar. Serangan keduanya pun pada saat ini sudah berada tepat di depan dari leluhur roh hantu. Akhirnya serangan pada saat ini benar-benar telah mengenai leluhur roh hantu. Saat bersamaan leluhur roh hantu pada saat ini terbakar oleh api surgawi. Roh darah jahat di permukaan leluhur roh hantu pada saat ini terbakar seketika. Bersamaan dengan itu mata kosong tentara tulang pada saat ini runtuh satu per satu. Akhirnya semua orang pada saat ini menarik nafas dan terbang ke sisi Xiaoyan. Sementara itu disisai leluhur roh hantu pada saat ini menunjukkan arah Xiaoyan dengan gemetar. Ekspresinya sangat kesal bercampur takut tetapi ia masih terdiam beberapa saat. Pada saat ini ia benar-benar jatuh di depan mata semua orang dan ia benar-benar merasakan kebingungan. Pada saat ini hanya Xiaoyan yang bisa melihat situasi di depannya dan ada gelombang besar di hati Xiaoyan. Mengingat serangan leluhur roh hantu yang tiba-tiba menghilang dan ketidak normalan di wajahnya yang tiba-tiba. Ditambah lagi dengan merasakan gerakan roh hantu yang berada di sekitar dan tiannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung. Pada saat ini banyak spekulasi segera melonjak di dalam benar Xiaoyan. Namun pada saat ini Xiaoyan masih berpikir bahwa ia tidak bisa membuang-buang waktu. Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Leluhur roh hantu pada saat ini memiliki kekuatan puncak bintang 6. Begitu ia pulih maka tidak ada orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Akhirnya Xiaoyan memerintahkan untuk menyerang dengan kekuatan penuh masing-masing. Xiaoyan pun segera melesatkan teratai api ke arah leluhur roh hantu. Pada saat ini pukulan penuh dari seorang dodi bintang 6, 5 orang dodi bintang 5 ditambah dengan teratai api yang terkondensasi dari api surgawi. Serangan semua orang pun segera dilesatkan menuju ke arah leluhur roh hantu. Di sisi lain melihat serangan penuh dari kelompok Xiaoyan ini leluhur roh hantu pun merasakan kematian yang akan segera terjadi. Leluhur roh hantu pun menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan tertawa terbahak-bahak dengan enggan. Bersamaan dengan itu tata tulang yang sudah penuh dengan retakan sebelumnya pada saat ini benar-benar tidak dapat menahan tekanan lagi. Tata tulang itu pun segera runtuh di tengah suara ledakan. Leluhur roh hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit dan bumi seperti salju tebal di pertengahan musim dingin. Serangan dari kelompok Xiaoyan ini benar-benar sudah menghantam leluhur roh hantu. Ledakan yang dahsyat segera terjadi dan leluhur roh hantu yang tak tertandingi sebelumnya benar-benar jatuh seperti ini. Semua orang pun pada saat ini memandang ke arah benturan. Asap perlahan menghilang tetapi roh hantu pada saat ini masih berada di sana. Tubuh rohnya yang hampir transparan pada saat ini berdiri di antara pecahan tata tulang dan tampak bodoh. Namun pada saat ini tekanan yang tak terlihat memancar dan semua roh jahat di dunia menunjukkan ketakutan yang ekstrim. Li Shaolong pun segera membuka mulutnya karena terkejut ketika melihat roh hantu yang baru keluar. Li Shaolong bertanya mungkinkah ini tubuh aslinya dan apakah sebenarnya ini? Di sebelah Li Shaolong pada saat ini Xiaoyan merasa sangat gembira karena Xiaoyan langsung mengenali sosok tersebut. Sosok itu adalah roh hantu sama dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa itu benar-benar roh hantu. Ternyata ilusi ini tidak hanya memiliki api surgawi dan segel roh tetapi juga roh hantu. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat terkejut dengan apa yang ada di tempat ini. Ketika Xiaoyan sampai pada tempat ilusi ini niat awal Xiaoyan adalah untuk mengumpulkan lumut segel roh. Namun tanpa diduga pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar mendapatkan hadiah yang banyak. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan ini seruan Zhan Lao pun tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Zhan Lao pada saat ini benar-benar terjekut dan berkata bahwa itu sebenarnya roh hantu. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa tempat ini juga menyimpan roh hantu yang sangat langka di dunia dan itu sudah lama tidak terdengar. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Xiaoyan benar-benar bisa mendapatkan tiga hal aneh sekaligus. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki keberuntungan yang sangat tidak wajar seperti ini? Pada saat ini Zhan Lao benar-benar terjekut dan butuh waktu yang cukup lama untuk membuatnya segera pulih. Pada saat pulih Zhan Lao pun seperti teringat sesuatu dan mengingatkan kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata sebelum Xiaoyan menyerap roh hantu Xiaoyan harus memikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada teman-temannya. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun pada saat ini langsung terjekut. Memang sebagai ras manusia Xiaoyan pada saat ini bisa menyerap roh hantu. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bagaimana cara Xiaoyan menjelaskannya. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan wajahnya pada saat ini benar-benar dipenuhi kebingungan. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan pada saat ini Zhan Lao juga seperti kembali teringat sesuatu. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan akan menerobos. Jika Xiaoyan hendak menerobos di masa depan maka Xiaoyan akan memiliki tiga garis keturunan. Dengan begitu di masa depan Xiaoyan akan dapat menemukan cara untuk menjelaskan hal-hal sepele seperti ini. Mendengar Xiao Zhan yang mengatakan bahwa ini masalah sepele pada saat ini Xiaoyan benar-benar terdiam. Xiaoyan berpikir apakah masalah sepele ketika Xiaoyan memiliki api surgawi dan roh hantu pada saat yang bersamaan. Belum lagi Xiaoyan memiliki darah ras manusia dan darah ras iblis. Selain itu pada saat ini semua orang tahu bahwa Xiaoyan ras manusia namun Xiaoyan dapat melahap inti sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah semua masalah yang belum pernah terjadi di benua Dodi ini bisa dianggap sepele? Jika berita ini menyebar keluar Xiaoyan percaya bahwa itu akan segera menimbulkan sensasi terbesar di benua Dodi. Bahkan mungkin Xiaoyan akan ditangkap oleh para ahli untuk dibedah dan dilihat kekuatannya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar hanya bisa mengerutkan keninya dan terdiam. Bersamaan dengan itu Xiaoyan menoleh ke arah rekan-rekan satu timnya. Rekan satu tim Xiaoyan pada saat ini bisa dipercaya dengan hidup dan mati. Selain itu pada saat ini semuanya telah menganggap masing-masing sebagai saudara sehidup semati. Xiaoyan pun segera terpikir apa yang harus dikhawatirkan ketika Xiaoyan menjelaskan hal ini. Dengan kebersamaan mereka yang telah melewati hidup dan mati tentu saja anggota tim Xiaoyan pasti akan mengerti apa yang Xiaoyan jelaskan. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir pada saat ini sepertinya Xiaoyan tidak perlu lagi menyembunyikan hal-hal ini. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiaoyan menghela nafas dan segera melangkah maju dengan ringan. Pada saat ini semua orang mengelilingi roh hantu di hadapan mereka dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Sementara itu pada saat ini Zeni menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan dengan prihatin. Dengan kecerdasan Zeni ia secara alami dapat melihat keterkejutan dan kekhawatiran di wajah Xiaoyan. Meskipun ia tidak tahu alasannya namun intuisinya sebagai wanita mengatakan kepadanya bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki beberapa kekhawatiran. Sementara itu pada saat ini akhirnya Xiaoyan segera sampai di kerumunan. Xiaoyan menjernihkan pemikirannya yang masih agak bingung sebelum akhirnya berhenti dan menenangkan diri. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini adalah roh hantu. Setelah selesai mengucapkan perkataan ini Xiaoyan tanpa sadar menatap ke arah rekan-rekannya. Sementara itu mengetahui bahwa benda ini adalah salah satu dari hal aneh. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini benar-benar tercengang pada saat yang bersamaan. Seketika tatapan semua orang pun berapi-api dan mereka segera menoleh kembali ke arah roh hantu. Feng Feng segera membuka mulutnya dan bertanya apakah ini benar-benar roh hantu. Bukankah jika seseorang memakannya maka itu akan sangat meningkatkan kekuatannya. Namun sangat disayangkan ia bukanlah seorang dari klan iblis. Oleh karena itu kali ini akan lebih murah jika memberikan hal ini kepada Ziying dan Nan Erming. Setelah berbicara Feng Feng pun menoleh ke arah Ziying dan Nan Erming dan tidak bisa merahasiakan kecemburuan di matanya. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera berjalan dan menepuk bahu Nan Erming. Ia segera berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar cemburu kepada mereka. Meskipun Xiaoyan berkata seperti ini namun masih ada senyum hangat di wajahnya. Di sisilah ingli Xiaolong pun tersenyum di wajahnya dan berkata kepada keduanya bahwa mereka harus memutuskan sendiri siapa yang akan melahapnya. Mendengar perkataan tersebut Nan Erming pun segera berbalik dan menatap ke arah Ziying dan ada keikhlasan di matanya. Ia segera berkata kepada Ziying untuk mendekat dan melahap roh hantu. Roh hantu ini terlalu langka dan Ziying lebih cocok untuk melahap hal ini daripada dirinya. Mendengar hal ini Ziying pun seketika tertegun sejenak sebelum akhirnya menghala nafas. Ziying pun segera berkata kepada Nan Erming bahwa melahap hantu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tetapi juga meningkatkan kekuatan spiritual. Pada saat ini Nan Erming membutuhkan kekuatan spiritual melebihi Ziying dan itu lebih cocok untuk Nan Erming. Menangkapi perkataan tersebut Nan Erming masih bersih keras pada saat ini. Ia menjelaskan bahwa Ziying pada saat ini masih perlu meningkatkan kekuatan spiritual untuk pembunuhan dan serangan diam-diam. Di sisi lain melihat kedua orang ini berdebat Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung. Akhirnya mau tidak mau Xiaoyan pun menyela namun ketika semua orang menoleh Xiaoyan bingung harus berkata apa lagi. Akhirnya di bawah tatapan semua orang pada saat ini Xiaoyan segera berkata bahwa ia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Kata-kata Xiaoyan ketika menyela sebelumnya telah menjadi keterkejutan untuk semua orang. Sangat jarang bagi mereka melihat Xiaoyan yang sangat berhati-hati. Mata semua orang tertuju kepada Xiaoyan menunggu Xiaoyan untuk lanjut menjelaskan. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata dengan lembut bahwa Xiaoyan sebenarnya bisa melahap roh hantu. Xiaoyan telah dimurnikan dengan darah ras iblis oleh karena itu Xiaoyan memiliki darah ras manusia dan ras iblis. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini seketika suasana hening. Keheningan ini benar-benar mematikan bahkan membuat kodok yang hendak batuk tiba-tiba berhenti. Semua orang termasuk Zenny pada saat ini benar-benar sangat terjekut hingga mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Mata mereka membeku pada saat mereka menatap kosong ke arah Xiaoyan dengan ekspresi tidak percaya. Banyak pertanyaan yang dipenuhi ketidakpercayaan segera terlontar di antara mereka. Mereka bertanya-tanya apakah yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan? Apakah Xiaoyan baru saja berkata bahwa Xiaoyan memiliki darah ras manusia dan ras iblis? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi dan sejak kapan benua Dodi menghadirkan seseorang yang memiliki dua ras berbeda? Apakah mereka benar-benar tidak salah mendengar? Pada saat ini meskipun ada terlalu banyak hal yang mengejutkan mengenai Xiaoyan tetapi kali ini benar-benar terlalu sulit untuk dipercaya. Bukankah dengan begitu berarti bahwa Xiaoyan ini benar-benar monster? Xiaoyan tidak hanya bisa melahap api surgawi tetapi juga inti monster dan roh hantu. Semua orang benar-benar tercengang ketika memikirkan hal ini. Dengan begitu bukankah berarti kecepatan dari promosi Xiaoyan benar-benar akan melonjak? Untuk sesaat semua orang pada saat ini benar-benar membeku di tempat. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tidak menjelaskan mengapa Xiaoyan mendapatkan warisan dari darah iblis. Tanpa seizin dari Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan tidak berencana untuk menyebutkan mengenai pagoda dan Xiaoyan. Selain itu pada saat ini reaksi dari semua orang juga telah melebihi harapan Xiaoyan. Melihat semua orang yang menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan kosong Xiaoyan pun hanya bisa terus berbicara. Ekspresi di wajah Xiaoyan pada saat ini sedikit kaku ketika Xiaoyan mulai lanjut menjelaskan. Xiaoyan menjelaskan terlebih lagi pelatihan yang Xiaoyan latih sangat membutuhkan roh hantu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar membutuhkan banyak di antara mereka. Akhirnya perkataan Xiaoyan ini pun segera membuat semua orang segera terbangun dari keterkejutan masing-masing. Mereka pun pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka tidak ada hal yang perlu untuk dibicarakan lagi. Karena itu dibutuhkan oleh metode kultivasi dari tuan muda maka tuan muda harus menjadi orang yang memakan roh hantu ini. Selain itu tuan muda Xiaoyan adalah pimpinan mereka dan selama seperti apa yang ia sebutkan maka itu akan terjadi. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini tuan muda Xiaoyan harus menelan roh hantu ini dengan cepat karena kekuatan spiritualnya adalah kartu truk terbesar mereka. Ketulusan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini menimbulkan perasaan hangat di hati Xiaoyan. Apa yang ditampilkan oleh rekan-rekannya ini membuat nafas Xiaoyan bertambah cepat dan matanya sedikit basah. Akan sangat munafik untuk mengatakan hal lain pada saat ini. Akan munafik untuk mengatakan hal lain pada saat ini oleh karena itu Xiaoyan pun mengangguk. Akhirnya di tengah-tengah suasana yang seperti ini Ziying pun segera memecah kebuntuan. Ziying segera berkata mengingat semua aspek yang dimiliki dari kekuatan tuan muda Xiaoyan. Pada saat ini tuan muda Xiaoyan adalah idola bagi Ziying. Mendengar hal itu Xiaoyan dan Li Shaolong pada saat ini mengelah nafas dan segera pulih. Akhirnya mereka pun segera mendekat ke arah Xiaoyan dan mulai menepuk bahu Xiaoyan. Mereka pun mulai berbincang-bincang santai untuk mencarikan suasana sebelumnya. Sementara itu Ziying memandang ke arah Xiaoyan dengan wajah bahagia dan diam-diam tersenyum puas. Feng Feng juga pada saat ini melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di bahu Xiaoyan. Melihat hal tersebut Nan Erming pun segera maju dengan senyum hangat dan mulai membuka mulutnya. Nan Erming segera berkata agar tuan muda Xiaoyan mengingat pada saat itu ketika mereka sangat menentang presiden Zen Bu Fan yang meminta mereka untuk mengikuti tuan muda Xiaoyan. Pada saat ini ia mengetahui alasannya karena tuan muda Xiaoyan benar-benar baik dan juga kuat. Mendengar hal tersebut Zeni pun tersenyum manis dan menganggup. Zeni pun segera berkata bahwa ia ingin tahu efek apa yang akan dimiliki oleh tuan muda Xiaoyan setelah menyerap roh hantu ini. Ia pada saat ini benar-benar menantikan ketika saat itu tiba. Mendengar hal tersebut Ziying pun segera berkata kepada Xiaoyan agar tuan muda Xiaoyan bertindak cepat dan menyerap roh hantu tersebut. Apakah tuan muda Xiaoyan tidak dapat melihat bahwa semua orang pada saat ini benar-benar tidak sabar untuk mengetahuinya. Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa menahan tawa merasakan mata semua orang yang penuh dengan semangat. Xiaoyan pun segera mengangguk dan berencana untuk melahap roh hantu ini di tempat. Akhirnya dengan lambayan lengan baju Xiaoyan, ia pun segera menyapu puing-puing tulang di semua tempat. Xiaoyan membersihkan tempat hingga bersih sebelum akhirnya duduk bersilah. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar bersemangat untuk melahap roh hantu ini dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Zhan Lao. Xiaoyan bertanya apakah Zhan Lao mengetahui berapa banyak peringkat dari roh hantu ini. Suara Zhan Lao pun tiba-tiba terdengar ketika ia mulai menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa hanya ada satu yang bisa memerintahkan roh-roh jahat di dunia ini. Sosok tersebut adalah leluhur dari roh-roh jahat peringkat ke-17. Mendengar perkataan peringkat ke-17 pada saat ini Xiaoyan berkata bahwa itu tidak buruk. Meskipun tidak sebagus roh hantu yang diberikan oleh kaisar iblis tua tetapi masih berada di peringkat 20 roh hantu teratas. Akhirnya Xiaoyan pun berkonsentrasi dan bermeditasi dan pikiran Xiaoyan segera bergerak. Api surgawi pun segera melindungi tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera menelan roh hantu dan arus dingin segera mengalir dari mulutnya ke organ dalam-dalam sekejap. Pada saat ini hawa dingin menembus ke tulang dan Xiaoyan benar-benar tidak tahan. Api surgawi pun segera berubah sedikit dan hawa dingin itu pun perlahan menghilang. Api surgawi biru keabu-abuan yang dibentuk oleh perpaduan tiga jenis api surgawi ini masih memiliki penindasan mutlak pada leluhur roh hantu. Selain itu karena Xiaoyan telah menyerap roh hantu yang lebih tinggi tingkatannya. Apakah pada saat ini Xiaoyan hendak menundukan atau melahap maka tidak akan ada kesulitan sama sekali. Namun pada saat ini roh hantu memiliki banyak roh pembenci dan Xiaoyan tidak bisa gegabah. Xiaoyan pun segera menahan fikirannya dan mengarahkan api surgawi untuk melindungi meridiannya. Pada saat ini melahap roh hantu tersebut benar-benar tidak menjadi permasalahan untuk Xiaoyan. Bahkan pada saat ini rasa sakit yang diderita oleh Xiaoyan tidak ada setengahnya jika dibandingkan sebelumnya. Proses menelan roh hantu ini pun berlangsung dengan lancar dan seluruh tubuh Xiaoyan diselai muti embun beku. Hawa dingin yang menyebar membuat ruang yang awalnya panas ini tampaknya telah memasuki musim dingin yang parah. Di sisi lain pada saat ini hal ini adalah pertama kalinya kelompok Xiaoyan melihat Xiaoyan menyerap tiga keajaiban dengan mata mereka sendiri. Melihat adegan di hadapan mereka semua orang berpikir bahwa itu benar-benar sangat menyegarkan. Pada saat ini mereka membentuk lingkaran di sekitar Xiaoyan dan mereka tidak menyangka bahwa kekuatan dari roh hantu begitu kuat. Rasa dingin pada saat ini menusuk kulit semua orang seperti jarum. Merasakan hal ini semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dengan perasaan cemas. Tak lama berselang setelah beberapa saat terlihat kepingan salju yang melayang di langit. Kepingan salju ini menjadi semakin banyak dan ruang tiba-tiba menjadi putih. Pada saat ini Xiaoyan masih tetap tidak bergerak dan tertutup seperti patung es. Xiaoyan yang selalu ceria dan ngebanyol pun pada saat ini memiliki ekspresi serius ketika melihat Xiaoyan di hadapannya. Dengan nada tak berdaya ia pun segera bertanya apakah tuan muda Xiaoyan dalam bahaya. Mendengar perkataan tersebut Nan Erbing pun segera berkata mengapa Xiaoyan bertanya kepadanya. Jika begitu permasalahannya maka ia harus bertanya kepada siapa untuk hal ini. Semua orang pun pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu pada saat ini Zeni berangsur-angsur menegang dan mulai membuka mulutnya. Zeni berkata bahwa pada saat ini tidak ada bahaya bagi hidup Xiaoyan. Ia bisa merasakan ikatan darah dengan Xiaoyan tetapi ia tidak tahu apalagi selanjutnya. Mendengar perkataan Zeni Li Shaolong yang ahli dalam hal penilaian pun segera membuka mulutnya. Li Shaolong berkata jika diperhatikan baik-baik dari ekspresi tuan muda Xiaoyan seharusnya tidak ada yang salah. Akhirnya pada saat ini semua orang pun hanya bisa menghela nafas dan berharap Xiaoyan akan baik-baik saja. Waktu pun berlalu hari demi hari dan pikiran semua orang perlahan terbenam dalam kultivasi. Akhirnya di suatu malam setelah waktu yang tak terhitung jumlahnya permukaan es yang telah diam untuk waktu yang lama tiba-tiba mengeluarkan suara. Bersamaan dengan itu retakan yang tak terhitung jumlahnya pun perlahan menyebar. Sosok itu segera membumbung ke langit dengan aura puncak yang meledak keluar dan suara seperti guntur yang teredam. Semua orang seketika menyadari bahwa Xiaoyan yang telah melahap roh hantu pada saat ini akhirnya keluar. Semua orang pada saat ini memandang Xiaoyan dari bawah dan mereka sedikit mati rasa terhadap kecepatan promosi sesat dari Xiaoyan ini. Mereka berpikir seharusnya selain dipromosikan pasti ada keuntungan lainnya. Pada saat ini semua orang benar-benar terkejut dan menunggu penjelasan dari Xiaoyan setelah Xiaoyan mendarat. Xiaoyan pun turun dan melihat ke arah kerumunan yang menantikan kejutan baru yang akan terlontar dari mulut Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan pun sedikit terdiam melihat tatapan semua orang yang penuh harapan. Akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan memberikan semua orang kejutan baru ketika Xiaoyan mulai membuka mulutnya. Xiaoyan berkata bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini juga telah menembus. Sekarang seharusnya kekuatan spiritual Xiaoyan berada di puncak keadaan di. Pada saat yang sama Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan spiritualnya seperti gelombang pasang. Dalam sekejap mata Xiaoyan segera mencakup rentang yang sangat jauh pada saat ini. Setelah kekuatan spiritual Xiaoyan meningkat persepsi spiritualnya juga seketika menjadi lebih jelas. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat sekelilingnya dalam radius yang sangat jauh. Namun pada saat ini Xiaoyan masih belum mengetahui berapa jauh jangkauan dari kekuatan spiritual Xiaoyan ini. Namun pada saat ini Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat luar binasa yang membuat Xiaoyan benar-benar sangat bersyukur. Dengan hal ini berarti keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan juga akan jauh lebih kuat. Keterampilan alkemis Xiaoyan juga akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi setelah hari ini. Sementara itu pada saat ini semua orang benar-benar tercengang diliputi dengan kegembiraan. Baru saja Xiaoyan dipromosikan ke puncak bintang 3 Dodi namun pada saat ini Xiaoyan kekuatan spiritualnya telah melonjak. Semua orang tahu bahwa promosi kekuatan spiritual jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan promosi kekuatan Doki. Selain itu semakin jauh peningkatannya hal itu benar-benar jauh semakin sulit. Hal ini dapat terlihat dari langkahnya jumlah alkemis senior di benua Dodi sepanjang zaman. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang dicampur kagum dan bertanya-tanya apakah tuan muda Xiaoyan ini masih manusia? Baik peningkatan promosi dari kekuatan spiritual maupun kekuatan doki tuan muda dapat dikatakan sebagai monster. Akhirnya semua orang pada saat ini segera pulih dari keterkejutan mereka dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan.